Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Topik kali ini mengenai logika beragama, jadi beragama ya silahkan tetapi tetap waras, ngopi dulu biar raidan, biar tetap waras, sambil ngudut biar enak. Topik mengenai logika beragama ini judulnya adalah agama pendatang. Banyak orang yang membicarakan, memberitahukan bahwa semua agama di Nusantara ini adalah agama pendatang. Oke, mari kita bongkar, mari kita telah satu persatu. Banyak yang membicarakan semua di Nusantara ini adalah agama pendatang. Kalau yang bicara itu orang yang beragama A, akan bicara bahwa semuanya agama pendatang tapi agama A lah yang paling benar. Kalau orang yang bicara itu orang yang beragama B, maka semuanya itu agama pendatang, maka agama B, tapi agama B lah yang paling benar. Orang yang beragama C juga demikian. Ada dua macam agama. Yang pertama itu adalah agama yang berusaha untuk menarik pemeluk sebanyak-banyaknya. Siapapun dijadikan pemeluknya. Yang kedua adalah agama yang datang di sini hanya untuk pemeluk yang memang khas dengan agama itu. Yang kedua ini contohnya agama Konghucu. Agama Konghucu ini dipeluk oleh masyarakat beretnis Cina. Dan karena mereka ingin melestarikan adat dan tradisi leluhur mereka, maka mereka minta izin kepada pemerintah agar tetap bisa menjalankan adat dan tradisinya dengan memeluk agama di Cina. Di Cina apa itu, di dalam agama Konghucu itu sembahyangnya dikelenteng ya. Di kelenteng itu ada istilah sembahyangnya itu dari tiga agama, Tridharma. Di mana tiga agama itu pertama, apa itu, agama Buddha Mahayana, Buddha yang ada di Cina itu tadi. Terus kemudian yang kedua itu adalah agama Tao. Agama Tao ini agama memang dari Cina. Tao itu tentang Dien, tentang Tuhan, Tian gitu ya. Dien itu memang kepada Tuhan dari Cina. Terus kemudian juga ada agama Konghucu. Ini yang terkait dengan Konfusius. Konfusia. Nah, contohnya tentang agama Konfusius. Konfusia ini, ini seperti agama orang di Jawa. Yang diurusi adalah ajaran kebijaksanaan. Ajaran kebajikan bagaimana seseorang itu bisa bertindak bijaksana. Dan yang kedua, yang diurusi itu adalah tata cara. Tata cara persembahyangannya. Yang saya lihat, ini berbeda dengan agama-agama yang lainnya, yang meluas. Mengurusi bagaimana bumi ini awal mulanya terjadi. Mengurusi bagaimana manusia itu awal mulanya terjadi. Begitu. Yang kemudian ketika agama-agama itu menetapkan bagaimana manusia itu terjadi. Misalkan dari seseorang nabi yang ada di surga, diciptakan oleh Tuhan, dari tanah. Jadi turun dulu ke bumi, ngambil tanah di bumi, tanahnya dikepuk-kepuk, ditiup, gitu. Terus bisa jadi manusia. Setelah itu, karena dia melakukan tindakan tercelah, makan buah, begitu terus dia diturunkan ke bumi. Itu, di agama Islam dan Kristen itu seperti itu. Masalahnya, hal semacam itu menjadi bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya. Karena di dalam ilmu pengetahuan, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa asal mula manusia itu dari tanah yang kemudian ditiup. Ada yang mengatakan, biarlah pengetahuan jalan sendiri dan agama jalan sendiri. Ya berarti Anda menetapkan diri untuk menjadi orang yang tidak berilmu pengetahuan, kalau demikian. Ya kalau orang itu menjadi tidak berpengetahuan, berilmu pengetahuan, berarti orang itu ya memang tidak suka ilmu. Nah kalau tidak suka ilmu, dia itu tidak suka ilmu apapun. Ilmu caranya berdagang, ilmu caranya menghitung, ilmu alam, ilmu ini tidak suka dia. Ya itu yang bahaya bagi bangsa dan negara kita. Kalau orang generasi, masyarakat tidak suka dengan ilmu ya malah berbahaya nantinya. Jadi seperti agama-agama tradisional di Nusantara, agama Sundawiwitan, agama Jawa, agama Tirte di Bali, agama Parmalim di Sumatera, agama Keringan di Kalimantan, agama Tolotang di Sulawesi, agama Marabu di Sumba, begitu itu tidak mengurusi asal mula penciptaan manusia, asal mula penciptaan bumi tidak mengurusi. Sama seperti agama Kongwujo tadi, hanya mengurusi kebijaksanaan bertindak pada manusia dan mengurusi tata cara persembahyangan kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau ditanya, menurut Sundawiwitan, asal mula manusia itu seperti apa, atau menurut agama Jawa, asal mula manusia seperti apa, tidak ada, tidak ada jawabannya. Jawabannya ya, ya silakan belajar ilmu arkeologi, silakan belajar ilmu paleontologi, silakan belajar ilmu biologi genetika, untuk tahu manusia pertama itu seperti apa. Dasarnya adalah, yang ngomong kudu nganggu waton, dan ojo waton ngomong. Jika berbicara harus menggunakan dasar, dan jangan asal berbicara. Kalau terus kemudian menyebutkan bahwa manusia pertama itu dari tanah yang diambil terus ditiup, jadi ini berarti itu waton ngomong. Karena datanya tidak lengkap, tidak berilmu pengetahuan. Bagi orang Jawa itu seperti itu. Dibilang pendatang, ya mari kita telusuri, kalau semua agama yang ada di datang di Nusantara ini agama pendatang, ya kita telusuri ya. Kita telusuri ada enam agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghujung. Ada enam ini. Jika itu adalah agama pendatang, deteksinya mudah. Apakah tata cara yang kita lakukan sekarang untuk beragama itu sesuai dengan negara tempatnya agama itu datang? Tadi saya sudah membahas agama Konghujung. Apakah tata cara yang dilakukan di Nusantara ini sesuai dengan yang ada di Cina tempatnya Konghujung datang? Kalau ya, berarti itu adalah agama pendatang. Agama Islam. Tata cara yang dilakukan, apakah sesuai dengan Arab? Kalau ya, berarti ya sudah. Agama Islam ya agama pendatang. Agama Kristen atau Katolik. Tata cara yang dilakukan, apakah sesuai dengan agama tempatnya ada? Di sana kan menggunakan bahasa Inggris, di Eropa, di Yahudi ya menggunakan bahasa di Yahudi sana. Di Indonesia kan Alkitabnya bahasa Indonesia oke. Oke, mengenai gereja, mengenai pastur, mengenai pendetanya, sama kan dengan yang ada di Eropa. Ya sudah, berarti itu juga agama pendatang. Agama Buddha, itu jelas. Sosok Pangeran Siddhartha Gautama, ya sama. Sama seperti sosok Pangeran Siddhartha Gautama yang ada di India, yang ada di Myanmar, yang ada di Thailand, yang ada di Cina, begitu. Ya jelas itu juga mendatang. Agama Hindu, ini. Ini yang bermasalah. Kalau Hindunya itu Hindu yang beraliran hari Krishna, saya melihat memang itu pendatang. Karena ada dan tradisi yang dilakukan, disesuaikan dengan yang ada di India. Tetapi kalau Hindunya itu, masyarakat Hindu di Bali, bersembahyang di Pura, di India itu tidak ada Pura, tempat persembahyangannya. Melakukan beban tenan dengan berbagai macam bunga, terus kemudian jeruk, dan yang lain-lain. Itu apakah sama dengan di Bali? Apa di Bali dengan di India? Ternyata tidak sama. Terus kemudian, nama dewa-dewanya, oke, di Bali Tuhan yang paling utama itu bernama Sangyang Widiwase. Apakah di India itu ada nama Sangyang Widiwase? Kalau tidak ada, ya sudah. Berarti, hanya nama yang mirip saja, sama-sama agama Hindu, tapi sebenarnya di Bali itu agamanya ya agama tradisional. agama yang asli dari Nusantara, yang lahir dan terawat di bumi Nusantara. Upacara agamanya, adakah di India upacara nyepi? Adakah di India upacara galungan? Kalau ternyata di India tidak ada, ya berarti itu bukan pendatang. Itu asli dari Nusantara. Mantra-mantranya, apakah menggunakan bahasa India ataukah menggunakan asli bahasa Nusantara? Ternyata mantra-mantranya menggunakan bahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno. Ya itu berarti agama yang asli dari Nusantara ini. Nah ini termasuk di Buddha Jawi Wisnu juga. mantra-mantranya, tata caranya, upakaranya, sesajiannya, sesajiannya ini semuanya itu Jawa. Tidak ada yang dari luar negeri, dari India. Namanya ada Buddha Jawi Wisnu. Wisnu kan dewa di India. Wisnu-nya Buddha Jawi Wisnu adalah Wisnunggal. Wis Manunggaleng Kawulolan Gusti. Jadi sangat berbeda pendefinisiannya dengan dewa Wisnu yang ada di India. Apalagi jika menggunakan struktur bahwa Yang Betoro Wisnu ini adalah putra terakhir dari Yang Betoro Guru dan putra, Yang Betoro Guru ini putranya Sang Yang Tunggal. Sama sekali konsep itu tidak ada di India. Jadi demikian ya penjelasannya agar bisa memilah antara agama pendatang dan agama yang asli Nusantara. Permasalahannya, terus memang agama yang pendatang kenapa? Buruk? Tidak. Dalam semua pembicaraan saya, saya tidak membicarakan agama pendatang itu buruk. Hanya saya mendefinisikan mana yang agama pendatang, mana yang agama asli, sudah itu saja kok. Kalau saya, ya saya lebih senang dengan agama asli karena itu sesuai dengan DNA saya, saya memuliakan leluhur saya. Kalau ada yang senang dan meyakini itu agama pendatang itu lebih baik, lebih benar, lebih sempurna, ya silakan, tidak ada masalah. Dia memang tidak ingin melestarikan adat dan tradisi leluhurnya kok. Ya tidak apa-apa bagi saya. Yang jelas, jelas saja. Ini mat pendatang dan ini bukan. Begitu saja kok. Oke, semoga tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagad. Selamat menikmati.